Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Orang Panjatgen puji sinaran syukur kehadirat Allah SWT. Warahmatullahi penayenak. Orang Tiyata. Rium Bungkulung, Bongkok, Naronyok, Dinararaga. Kuliah Sejarah Indonesia, Masa Orde Baru, dan Reformasi. Nabi Tani Acara, Mangga Orang Cami-Cami, Nalapahikun Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten Ayana, Orang Baris Ngupingken, presentasi di lima mahasiswa. Anuparantos Gaduh Judul Sewang-Sewangan. Nyaita Siti Nur Malasari. M. Raffi, Perisa Anwar, Hairun D. Asaumi, Sareng Abdul Halim. Masing-masing presentasi na maksimal lima menit. Baik, kumargi kembarik di komentaran bu singklingnya. Supadostin yang kolongkana waktos. Mangga, Siti Nur Malasari. Presentasi waktos na lima menit. Siti, Mangga. Siti Nur Malasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan peristiwa di mana para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi yang berujung dengan kerusuhan masal. Kejadian kontroversial ini terjadi pada masa awal kepemimpinan Presiden Soeharto. Yaitu pada masa Orde Baru pada 1966 sampai 1998. Latar belakang dari peristiwa malari 1974 ini dimulai pada tahun 1970 terjadi berbagai aksi dan protes yang dilakukan oleh mahasiswa dengan beberapa alasan. Pertama, masalah pendidikan seperti bertambahnya jumlah mahasiswa tetapi anggaran terhadap pendidikan relatif kurang. Kedua, meningkatnya inflasi dan kesulitan hidup sehari-hari. Ketiga, meraja relanya korupsi disertai dengan kenaikan harga-harga. Kemudian, keresahan dan kemarahan para mahasiswa terhadap masalah korupsi semakin memanas, semakin menjadi-jadi ketika muncul keinginan dari Ibu Negara, yaitu Tim Soeharto, untuk membangun proyek TMI atau Taman Mini Indonesia Indah. Pembangunan TMI menurut kelompok mahasiswa ini dianggap tidak sesuai dengan situasi negara yang pada saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Terlebih lagi, terdengar bahwa biaya untuk menyelesaikan proyek tersebut membutuhkan biaya sekitar 10,5 miliar rupiah. Situasi perpolitikan di Indonesia kemudian semakin memanas ketika di dalam tubuh militer juga terjadi rivalitas yang cukup tajam. Terutama antara Jenderal Sumitro selaku Panglima Kopampit dengan Mayor Jenderal Ali Murtoko sebagai Staf Astri Presiden, sekaligus merangkap sebagai Ketua Oksus. Nah, masalah lain juga yaitu adanya ketidakpuasan kalangan kelas menengah muslim Indonesia yang merasa tertindirkan oleh kalangan pengusaha non-muslim. Hal ini diperparah lagi dengan adanya isu modal asing yang mana puncak aksi terhadap isu modal asing adalah saat datangnya Menteri Kerjasama Belanda, yaitu Kong ke Jakarta yang disambut dengan demonstrasi oleh mahasiswa Indonesia. Nah, jalannya peristiwa Malari. Selamat menikmati. presentasi Anu K2. Nyata di M. Raffi. M. Raffi, kami waktu senang 5 menit. Pak Hadir, saya akan M. Raffi. Iya, Pak. Pak Hadir, saya akan M. Raffi. Nah, sudah terlihat. Nah, enggak terakhir. Di dalam ini, apa, menjelaskan peristiwa 15 Januari. Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa peristiwa Malari ini maksudnya undang-undang penanaman modal asing. Nah, ada yang juga berpendapat bahwa Malari ini karena adanya konflik alih tentang pengelompokan kekuasaan saat itu dan bagaimana kelompokan tersebut saling berpengaruh. persenangan antara kelompok Sumitro dan Ali Murtoko turut menyebabkan terjadinya malapetaka 15 Januari ini. Ali ini sengaja mengirim anak-anak landangan prema ibu kota dan bekas simpatisan DITI untuk melakukan huru hara dan kerusuhan pada aksi demonstrasi mahasiswa yang menyambut kedatangan PM Jepang Tanaka. Malari ini juga berkepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka. Aksi kerusuhan tersebut dirancang untuk menyingkirkan lawannya berbeda dengan Sumitro. Sumitro ini justru apa yang memberikan harapan kepada mahasiswa. Terus juga ada tuntunan masalah ekonomi, sosial, dan politik. Tuntunan yang dikumpandangkan oleh para mahasiswa itu menyentuh masalah sosial ekonomi, politik. Yang pertama, pemubaran asli, yaitu asisten primadi presiden khususnya dengan menyerang Ali Murtoko dan Sujono Kumardhani yang dianggap terlalu jauh menyempuri tugas-tugas komunitas secara langsung. Yang kedua, menolak pemodal asing khususnya Jepang yang dianggap secara mencari keuntungan ekonomi belakang tanpa memperhatikan terfaktor sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pendurunan harga pemberantasan korupsi. Puncak demonstrasi pada 15 Januari 1974. Puncak demonstrasi terjadi ini pada 15 Januari, pada demonstrasi ini difokuskan untuk menentang model asing dan semua tingkah laku pengusaha Jepang yang dianggap tercelak dan banyak menunjukkan bangsa Indonesia. Demonstrasi ini juga awalnya itu damai. Kemudian berubah menjadi kerusaha dan kerusahaan itu berlangsung sampai 16 Januari 1974. Di dalam itu juga mahasiswa membukakan tiga tuntunan atau yang disebut dengan tritura. Yang pertama, bubarkan asli, asisten presiden. Yang kedua, turunkan harga. Yang ketiga, berantas korupsi. Yang terakhir, dampak demonstrasi ini. Akibat kerusahaan itu menimbulkan kerusakan dari segi material dan juga menimbulkan dari korban-korbannya sangat banyak. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf. Ini yang share screen-nya, Fathia. Mohon diizinkan. Banyak terakhir presentasi, naik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Integrasi dan Lepasnya Timur-Timur dari Indonesia di tahun 17 ini sampai dengan 2002. Nah, situasi politik pada tahun 17 puluhan di Indonesia tepatnya setelah Perang Dunia Kedua diwarnai dengan Perang Dingin pada saat itu. Nah, di mana Perang Dingin ini terjadi di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat ingin menyebarkan pengaruhnya di berbagai negara. Pada saat itu Asia Tenggara juga tidak terlepas dari wilayah yang menjadi sasaran dari Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kemudian, kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada saat itu menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat di mana Vietnam jatuh ke pemerintahan mohon maaf, di mana Vietnam pada saat itu jatuh ke pemerintahan komunis, di mana teori domino yang diakini oleh Amerika Serikat pada saat itu Amerika Serikat takut jika wilayah di sekitar Vietnam juga jatuh menjadi komunis. Nah, pada saat yang sama, hal ini juga mengkhawatirkan pemerintahan Indonesia di mana pada saat itu wilayah yang berdekatan dengan Indonesia yaitu Timur-Timur baru saja mendapat sebuah kebijakan atau kebebasan baru dari negara koloninya yaitu Portugal, di mana hal ini kebebasan yang didapatkan oleh Timur-Timur ini akhirnya membuat terjadinya krisis politik di Timur-Timur di mana pada saat itu, pada saat krisis politik ini muncul partai politik-partai politik baru di Timur-Timur. Nah, terdapat tiga partai politik besar di Timur-Timur pada saat itu yaitu yang pertama ada Persatuan Demokratik Rakyat Timur di mana keinginan dari partai politik ini mereka merdeka secara bertahap dan menjadi negara bagian dari Portugal. Kemudian ada partai yang kedua yaitu Front Revolution dan Kemerdekaan Timur-Timur Radikal Komunis di mana partai politik ini ingin Timur-Timur merdeka secepatnya. Kemudian ada partai politik yang ketiga yaitu Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timur di mana partai politik ini menghendaki untuk Timur-Timur bisa bergabung dengan pemerintahan Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian pada tanggal 31 Agustus 1974 ketua umum dari partai Apodeti menghendaki untuk negaranya Timur-Timur pada saat itu bisa bergabung dengan Indonesia. Hal ini didesari oleh, ya beranggapan bahwa Timur-Timur Indonesia mempunyai kesamaan, persamaan dan hubungan sebagai wilayah yang saling berdekatan. Nah, hal ini mendapat respon positif dari pemerintahan Indonesia. Namun, pemerintahan Indonesia pada saat itu tidak secara langsung menerima keinginan dari Timur-Timur untuk bisa bergabung dengan pemerintahan Indonesia. Nah, keterlibatan Indonesia secara langsung dalam masalah Timur-Timur ini setelah adanya permintaan dari empat partai besar yaitu ada dari UDT, Apodeti, Partai Kota, dan Trabalista di mana keempat partai ini pada 30 November tahun 1975 mengeluarkan pernyataan untuk negaranya Timur-Timur bisa bergabung dengan pemerintahan Indonesia. Nah, namun masih pada saat itu pemerintahan Indonesia belum menerima secara langsung keinginan dari pemerintahan Timur-Timur ini untuk bisa bergabung dengan pemerintahan Indonesia. Nah, sehingga pada tanggal 31 Mei 1976 Dewan Perwakilan Rakyat dari Timur-Timur mengeluarkan sebuah petisi yang di mana petisi ini isinya adalah untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk dapat menerima Timur-Timur menjadi bagian dari negara Republik Indonesia pada saat itu. Nah, atas keinginan bergabungnya rakyat Timur-Timur dan permintaan bantuan yang diajukan maka pemerintahan Indonesia pada saat itu menerapkan sebuah operasi yang bernama Operasi Seroja yang dilakukan pada Desember 1975. Nah, sembari dilakukannya operasi ini dengan cepat juga pemerintah menjalankan pengesahan Timur-Timur ke dalam wilayah Indonesia sehingga akhirnya pemerintah Indonesia pada saat itu mengeluarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur-Timur ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan daerah tingkat 1 Timur-Timur. Nah, Undang-Undang ini diperkuat juga oleh TAP MPR dengan No. 4 Garis Mering MPR Garis Mering 1978 di mana Timur-Timur resmi pada saat itu menjadi provinsi ke-27 di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ternyata setelah disahkannya Timur-Timur menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia menimbulkan banyak permasalahan yang berkelanjutan terutama setelah berakhirnya Perang Gingin dan tentunya Uni Soviet. Pada saat itu, perserikatan bangsa-bangsa dan beberapa negara tidak mengakui klaim yang dilakukan Indonesia atas Timur-Timur. PBB menganggap bahwa Timur-Timur yang lebih berhak atas Timur-Timur adalah Portugal sebagai kekuatan administrasi yang sah bagi Timur-Timur pada saat itu. Nah, pada saat itu... 5 menit. Mangga di-close. Terkirina. Baik, Bapak. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hiruni Masyomi dengan NIM-200690. Sini akan mempresentasikan materi dengan judul kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan pada masa waktu baru. Nah, pemerintahan orde baru yang dikepulai oleh Presiden Soeharto terus mengadakan pembaruan serta pembangunan di seluruh bidang. Termasuk salah satunya ialah bidang pendidikan. Pada masa awal orde baru, tujuan pendidikan ini tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 27 tahun 1966 yang secara umum berisi, yang secara umum isinya adalah untuk membantu manusia yang berjiwa Pancasila, cerdas, terampil, dan berbundi pekerja luhur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan orde baru dalam bidang pendidikan diantaranya ialah masalah pemerataan, peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi, dan relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional pada saat itu. Nah, keempat pemasalahan ini oleh pemerintahan orde baru itu ditangani dan diselesaikan dengan berbagai upaya. Yang selanjutnya upaya-upaya tersebut disebut dengan kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan yang pertama itu ialah program keberantasan buta huruf. Nah, program ini dilatar belakangi dengan masih banyaknya penduduk Indonesia yang buta huruf. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dicanangkanlah penentasan buta huruf pada tahun 1978. Nah, salah satu cara yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam memberantas buta huruf ini ialah dengan membentuk suatu program yakni program kelompok belajar atau kejar yang di dalamnya itu dilakukan program pemberantasan buta huruf bagi kelompok masyarakat berusia 10 sampai 45 tahun dengan tujuan bisa membaca dan menulis huruf dan angka. Nah, melalui program ini berhasil terjadi penurunan yang signifikan terhadap kasus buta huruf di wilayah Indonesia itu sendiri lalu. Yang kedua itu ada melaksanakan pendidikan masyarakat agar memiliki kemampuan mental, spiritual, serta keterampilan. Nah, pada masa lalu baru ini, masyarakat itu tidak hanya harus cerdas secara intelektual, namun juga dapat memiliki kemampuan yang disebutkan tadi. Nah, hal tersebut sejalan dengan ketetapan MPRS nomor 22 tahun 1966 yang menyatakan bahwa pendidikan wajib itu harus menghasilkan masyarakat yang memiliki mental, moral, budi-budi, serta kepercayaan beragama yang kuat. Lalu yang ketiga itu ada mengenalkan pendidikan luar sekolah yang berorientasi kepada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, serta kebutuhan praktis. Nah, di mana masyarakat itu diharuskan gitu, bisa dari pendidikan yang mereka dapatkan itu bisa mengimplementasikannya secara praktis di kehidupan mereka sehari-hari. Lalu yang keempat itu mengenalkan kegiatan inovasi pendidikan. Nah, salah beberapa contohnya itu yaitu ialah oleh perjanjata atau KKN, lalu ada dibukanya sekolah dan universitas terbuka, serta yang terakhir itu ada program wajib belajar. Nah, program wajib belajar ini memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak berusia 7-12 tahun untuk menikmati pendidikan dasar. Nah, dalam program ini pemerintah itu bertanggung jawab secara penuh terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Nah, lalu yang selanjutnya itu ialah delaksanakannya program orang tua asuk. Nah, program ini itu masih berhubungan dengan program wajib belajar, di mana meskipun pemerintah itu sudah secara penuh menanggung semua penyediaan pasaran dan sarana. Namun masih banyak juga namun masih banyak juga anak-anak di Indonesia yang tidak bisa mengikuti yang tidak bisa bersekolah karena adanya masalah ekonomi keluarganya yang kekurangan. Nah, melalui program nasional orang tua asuk inilah masyarakat membantu dapat membantu anak-anak yang kekurangan ekonomi tersebut dengan memberikan orang tua asuk yang dapat berperan dalam membantu menyediakan butuhan-kebutuhan anak-anak dalam mengikuti dan menjalani persekolahan mereka. Lalu yang terakhir itu ada pembinaan generasi muda melalui organisasi intrasekolah atau OSIS, lalu ada juga organisasi mahasiswa dan juga organisasi mahasiswa kampus nah dimana disini itu kan generasi muda itu bisa dikatakan sebagai generasi yang sangat penting itu dalam pembangunan dalam pemerintahan order baru itu maka dari itu dilaksanakanlah pembinaan generasi muda ini. Nah, lalu disamping dengan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang membantu masyarakat dalam bidang pendidikan namun dalam pemerintahan order baru ini terdapat karakteristik yang sangat menonjol dalam kebijakan pendidikannya yaitu yang pertama itu ada sistem yang sentralistik dimana pemerintahan order baru ini menggiring politik pendidikannya kepada sistem sentralistik yang mana pendidikan itu yang utama dalam order baru ialah dimana pemerintah itu dapat pemerintah itu memonitor secara dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pendidikan itu sendiri gitu. Bangga Herun waktu 5 menit di close share klien baik sekian dari saya terima kasih selamat orang baris rupin presentasi Anupamungkas di Abdul Halim Abdul Halim samin waktu 5 menit Bangga Bangga teras ya Halo Abdul Halim gunakan sinyal dia ya masih bergantuan sinyal waktu 5 menit ya Abdul Halim menit Bismillahir saya akan memaparkan menangguh program keluarga berencana sebagai bentuk penekanan angka kelahiran pada note baru tahun 1967 sampai 190 nah pada awalnya program keluarga berencana atau kabil ini di Indonesia dirindus oleh para ahli kandungan sejak tahun 1950-an dengan maksud untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi yang tinggi pada saat itu. Lalu pada tahun 1957 terbentuklah perkumpulan keluarga berencana Indonesia atau PKBI yang merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang KB ini. Nah namun aktivitasnya banyak mendapat hambatan terutama dengan adanya KUHP nomor 283 yang melarang penyebar luasan gagasan mengenai keluarga berencana. Namun pada masa order baru pada tepatnya pada tahun 1967 akhirnya PKBI ini diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Lalu dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta diambil keputusan bahwa dalam usahanya mengembangkan dan memperluas program PKBI akan bekerjasama dengan instansi pemerintah. Nah pada tahun itu juga Presiden Soeharto meneratangani deklarasi kependudukan dunia yang berisi kesadaran pentingnya merencanakan jumlah anak dan menjarankan kelahiran sebagai hak asasi Indonesia. Nah lalu di era order baru program KB sangat berjaya karena mendapat dukungan langsung gitu dari Presiden Soeharto. Nah pada waktu itu juga seluruh jadaran Departemen, Kementerian, hingga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sama tinggal luar lah melaksanakan program keluarga berencana tersebut. Berbagai upaya dilakukan pemerintah demi memasyarakatkan memasyarakatkan gerakan KB ini. Nah pada saat itu juga sangat mudah gitu ditemukan slogan-slogan yang memang memberakan si KB ini. Contohnya seperti dua anak cukup, dua anak cukup, laki-laki atau perempuan sama saja. Terus hidup tanpa KB berarti hidup tanpa masyarakat depan dan lain sebagainya. Lalu selain itu juga panggung-panggung hiburan pun digunakan untuk kapalnya KB ini bagi dagelan, wayang, sandiwara, boneka, hingga film layar lebar. Setradara sekaligus penulis Tanirio, yaitu Ada Aslul Sani, menerima pesanan dari pemerintah membuat film yang berisi pesan-pesan KB yang berjudul Desa di Kaki Bukit, yang diproduksi oleh PT Svi Agung Utama Film, menceritakan orang kota yang datang ke suatu desa untuk memajukan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebersihan, serta menghadirkan warga ikut program KB. Selama masa itu, promosi program KB berhasil menggugah seluruh masyarakat hingga ke polosol. Selanjutnya, seiring banyak waktu, implementasi program KB ini berubah menjadi gerakan keluarga diberencana pada tahun 1980-an. Polang kebijakan program KB nasional berubah menjadi management with people. Prinsip pemaksaan dikurangi, dan masyarakat dibuaskan untuk memilih kontrasi yang ingin diapakai. Lalu, dalam hal pengendalian jumlah penduduk, menurut Tropi Jojo Nisastro, sebagai ketua Bapak Etnas, saat repelita satu dirimuskan, memprediksi bahwa jumlah penduduk Indonesia di tahun 1900-an bakal mencapai sekitar 280 juta jiwa dengan angka pertumbuhan yang begitu tinggi. Namun, berkat komitmen dan konsistensi dari pemerintah dalam penanganan program KB ini, dan disertai dengan usaha yang gigih dan terus-menerus, serta melibatkan secara aktif masyarakat juga. Nah, pada tahun 1990-an, jumlah penduduk Indonesia dapat ditekan menjadi hanya 200 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan sekitar 1,98 persen. Ini berarti, selama kurang lebih tiga dasar warsa pemerintahan Soeharto, Soeharto itu berhasil menekan angka kelahiran sekitar 80 juta jiwa. Lalu, kebersihan dalam bidang KB ternyata membawa juga keberhasilan dari sisi ekonomi dan kemampuran masyarakat. Nah, pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Soeharto rata-rata adalah 6,8 persen setahun. Bahkan sempat menjentuh angka 8,1 persen. Mangga Abdul Halim, Pak Tos, nah Tos 5 menit, sekap 2 anak saja ya. Gara-gara nampanyakan KB, Abdul Halim juga pilak gitu. Tulang kakak, ya Pak. Mangga di-close, ya. Terima kasih. Para mahasiswa, orang Tos, sami-sami mengupingkan presentasi di 5 mahasiswa. Belhali, Mangga di-close, ya tak? Saya rekirinak. Satya Acana, Simkuring, masih han komentar singkat OGE. Mangga, Nabi Tanti Ayena, masih han nyerat komentar ringkas teras dikintun ke WhatsApp group, ditujukan ke salah seorang presentasi, Pak. Iya, kan, gaya mahasiswanya. Kan, gaya mahasiswa PPG, ma tegedah. Tegedah masyian komentar. Nah, Bandung kena, nyanguping kena, nawa-nawa, nawa-nawa, nama-nama, di-presentasikan. Komentar di Simkuring, secara umum, tadinya, jantan sadere rutina Supados biasa ngejelaskan topik sewang-sewangan. Kedah masyak sumber-sumber sejarah anu standar. Anu memang ngebahas topik etak. Supados analisisna, ngeguarna, kemana-mana. Jantan leres-leres fokus. Tanostos ayau, sababarha anu, ngeguarna, nganalisisna, saya. Tapi, ngemutan orang peryogi, pisan, maca, buku-buku, sejarah anu standar, gunaan topik anu nuju di gua. Baik itu, Simkuring, ada pada masyian komentar seorang-seorangnya, Hiji, Siti Nur Malasari. Tadi, sinyalnya kirang saya, rupiah namanya, jangan kan, tamat persentasinya. Peristiwa malari, 1874, gerakan mahasiswa masa-masa baru. Judulnya tos saya, iya judul sejarah. Jantan naun judul sejarah, te tos aya waktos na, tos aya priodena. Jantan upamin nyeratna, peristiwa malari, wungkul, taeta, malari nomana, jantan, judulnya tos saya. Sanos dinulatar belakang masalah, kirang, komprehensifnya, suhu politik tinggi, ya tadi, tadi jelaskan, yang salah resna, anu ngajandenkan, malari, iya, suhu politik na tinggi, nyata, ayah ripalitas. Tadi tos disinggung, ku masih sanosannya, tapi ku, si Trinul Malas tadi, masih asyan ripalitas, antawis, asperina, asisten pribadina presiden, Ali Murtopo, sang Rerencangana, Sujono Humardhani. Sarang, pangkop kamtid, Jenderal Sumitro, jantan, iya, di antara tentara, Nyalira, berkonflik, bersaing. Malihan, Antawis, perwira-perwira militer, di Ipunogoro, Ali Murtopo, di Brawijaya, Jenderal Sumitro, sarang, di Siliwani, letnan Jenderal HR Darsono, tadi, ngejantikan suhu politik tinggi, sarang ngejantankan, peristiwa malari, itu dianalisisnya. Protes, ngenaan Taman Mini Indonesia indah, saya, terus disebatkan, tapi, kedah oke, dianalisisnya, non-marginal, mahasiswa, nyingal, Taman Mini Indonesia, saya diprotes, jantan, umutkan mahasiswa, Taman Mini, saya protes, proyek, Mercusuarna, Presiden Soekarno, anu kapungkur, dilawan ke mahasiswa, jantan, kedah gitu, nah, isu modal asing, anunta di, guarenya, jantan, ayah patul, lapatelena, iya sarang, dominasi modal asing Jepang, jantan, negara-negara, anusanes, kayaknya, Amerika Serikat, Eropa, ngarasa, dengan hati, iya, kunawan Indonesia, jantan, dikuasai diku Jepang, jantan, dinakontek, iya, non-marginal, nalika, Perdana Menteri, Tanaka, di Jepang, sumping, diprotes ke mahasiswa, jantan, kedah gitu, cara nganalisis, nah, supada, supada nyambung, nanti kemana mendik, jantan, kasundingkan Perdana Menteri Jepang, kaya patul, patul, margi, dominasi ekonomi Jepang di Indonesia, kumadik itu, nalika demonstrasi, anu berujung rusuh, anu dijarah, anu dibakar, produk-produk, mid in Jepang, jantan, kedah gitunya, itu dibahas, yang diun demonstrasi ETA, Ali Murtopo, sarang, saparakansa, naon, ngegunakan para gelandangan, pengangguran, preman, pensopet, kange, ngatsoken, gerakan mahasiswa, itu, ETA ngejaminkan malari, itu berhasilnya, dampaknya kumaha, itu jelas, oke, jantan gara-gara, kajaran malari, Ali Murtopona, di Lirenken, jantan Aspri, pangkop Kapten Najendal Sumitro, oke di Lirenken, letigen HR Darsono, oke di Lirenken, kedah gitu, ngebahas nanya, atu mahasiswa, anu demo, pimpinana, di tarewatan, diadili, di penjara, bahkan, iya mau ada opini luar negeri, nanya opini luar negeri, itu ayah, patulah patelina, sarang kajadan malari, iya, margi rupinna, si ti, referensi na, kedah jelasnya, jantan minimal 10 sumber, margi iya, kajadan malari, jaman orde baru, kedah macah biografi na, pahartonya, tak upangin macah biografi, kedah macah karyana, Elson, Robert Elson, Suharto, biografi politik, saya upangin penulis na, orang luar, sarang akademik, di berbagai sisi, dikaji, ya, kenapa cah biografi na, jenderal sumitro, iya, sana sumitro, ramana prabobo, supami ramana prabobo, makan sumitro, joyo hadipusumo, pami ima sumitro gendut, jenderal, baca biografi na, supadu, serang, ripalitas, tentara, mengenaan, kajadian malari, kalbet, kedah baca, alimur topo, biografi na, kedah baca, harun kro, politik militer, di Indonesia, Amerika, Orde Baru kan, pupuhuna, pimpinah, sesekernya, militer, ah, ya, kedah baca bukunya David Jenkins, Soeharto, dan barisan, jenderal Orde Baru, jenderal, misalnya, koyong terang, politik, Presiden Soeharto, di Najaman Orde Baru, kedah, maca, inner circle, non inner circle, orang-orang dalamnya, orang-orang terdekat, di Presiden Soeharto, atau kedah baca, oge, buku singkuringnya, sejarah Orde Baru, dalam news and views, kumaha, kajadian malari, ditinggalku, surat kabar, surat kabar, anukritis, kayaning mahasiswa Indonesia, kayaning Indonesia Raya, samari, di NUTS, di warang awal, raya, ngara-raksoknya, jawabannya, kamana mendih, margitu, maca buku singkuring, kedah baca, oge, buku narik, klepnya, sejarah Indonesia Modern, Tantos, SNI, sejarah Nasional Indonesia, IDAS, kedah dibaca, supaya, ngaguar, kajadian malari, komprehensif, sekarang, nanti kamana mendih, itunya, neng, Siti Nur Malesari, mudah-mudahan, sinyalnya saya, ayah, nanya, jangan, nanti, saya mupinkan, K2, Muhammad Rafi, juga, sejudul sejarahnya, Sami, jangan, ngehaja, sana, sejudul Sami, tapi kan, cara ngeguar, cara nganalisis, kedah benten, kedah ayah, nu, margi, panginten, bacaan, antawis, rapi, sarang, nu, tadi, benten, jangan, ngehaja, tisawiyos, judulnya Sami, tapi, analisis, na, kedah benten, margi, bacaan, mahasiswati, pasti, pemahaman mahasiswati, pasti benten, menten, tak, Muhammad Rafi, tos, nyabit-nyabit, tadi, ayah, dipalita, antawis, salimurutopo, sarang sumitro, saya, tanya, tapi, kedah, teras, dianalisis, sarang sumitro, sarang, lezien, HR, dar, sono, oge, panglima siliwangi, tadi, tuntutan mahasiswana, tritura, versi, malari, saya, kan, jelas, tuntutan mahasiswana, pro, kasumitro, bubarkan aspri, sanes, bubarkan PKI, jangan, nge-nunjukkan, ayah ripalitas, antawis sumitro, sarang, alimurutopo, dengan, kedah, dianalisis, nya, margi, sanes, alimurutopo, bungkul, jalmi, jalmi, atau, para jenderal kepercayaan, Presiden Soeharto, ayah Sujono Humardani, urusan ekonomi, ayah Brigjen Suryo, jantan, kenapa, mahasiswa sejarah, itu paham, kejadian sejarah, kemahanya, kalau, tadi, ayah penyusupan, di para, para demonstran, nya, jantan, para pencopet, para pengangguran, para gelandangan, di, di piwarangku, naun, anak buah, alimurutopo, kangen, ngajarah, toko-toko emas, di Senen, di daerah Senen, kangen, ngahancur ke mobil-mobil, di Jepen, yang saja, tanya, itu dampak peristiwanya, itu dianalisis, kena dianalisis, kan judulnya, peristiwa malari, kumah, dampaknya, tadi, jantan Sumitrona, Liren, jantan, nampak kantip, alimurutopo, Presiden Soeharto, ngabubarikan sepri, atau napi aspri, sana, para mahasiswa, pimpinan mahasiswa, Kayaning Hariman Siregar, ditangkep, diadili, Sahrir, baca biografi, biografi, Pak Harto, Robert Elson, baca biografi, Sumitro, Ramadan Kaha, pamit lepot, nanya, nyerat, biografi, alimurutopo, alimurutopo, nyalirat, nyerat, bukunya, modernisasi Indonesia, Harut Kroh, penting, mengenai sejarah militer di Indonesia, di Najaman Orde Baru, sudah dibaca, David Jenkins, Soeharto and His General, David Jenkins, gara-gara buku, diusir ke pemerintah Orde Baru, seuruh kisan, analisis, kejadian-kejadian penting, anusensitif, di Najaman Orde Baru, sudah dibaca, buku penting, mahasiswa sejarah, diterang buku, iya, salah lebet jurusannya, upang itu, macam buku, David Jenkins, kalau lebet, kedah, macam, buku Singkuring, sejarah Orde Baru, dalam News and Views, buku Narik Lab, dari Baca, sejarah Indonesia Modern, buku SNI, buku Ida, itunya, Muhammad Rafi, jantan, cing, mahasiswa sejarah, mengkudah sejarah, sepados, bawah sana, langkung, jembar, Satrasna Perisa Anwar, integrasi, dan lepasnya timur-timur, dari Indonesia, 75-2002, judulnya, atau saya, judul sejarah, iya, simkuring, rada heran, jantan, mahasiswa sejarah, tapi, hari ngebahas, ngebahas masalah undang-undang, masalah hukum, ngebahas mahasiswa hukum, jantan, orang-orang sejarah, ngebahas kejadian, musabab, jantan, iya, ngebahas timur-timur, menurut undang-undang nomor tujuh, jantan, emut ke, kereyina, proksar tonokarto dirjonya, jantan, jaman Orde Baru, upami ayana nantesok, dianggap, kamu anti Pancasila, kamu tidak sesuai dengan Pancasila, jantan, ayah hiji, jelama, nincak, suku orang, kapan reaksi, jelama, nuhiru pada Mas Ode Baru, mas, berani-beraninya nginjak, kaki saya ini, berdasarkan undang-undang nomor berapa, jantan, sing, orang-orang masih lah sejarah, tegedah, ngeguar undang-undang, ken orang hukum lah, ya temenya, orang-orang, tinggal, naun sabab, na, ayah kejadian integrasi timur-timur, jantan, kena gitu, ngewalernak, Thanos tadi, tosisebat, ayah konflik internal, antawis partai-partai politik di timur-timur, tapi, kena di sebagian, antawis pretelin, anu hoyong merdeka, antawis udete, anu hoyong integrasi, sarang, mana deh, tak anu hoyong ke integrasi, nasarang Portugal, jantan, kena gitu, tak konflik internal, iya, ngajantenken partai politik, anu hoyong integrasi, sarang Indonesia, ngulem, nyuhun ke pemerintah Indonesia, supados dibantos, akhirnya, pemerintah orang, ngirim tentara, disebatnya sukarelawannya, kangen nge bantos, partai-partai politik di timur-timur, anu hoyong berintegrasi, jantan, kena gitu, penjelasannya, bisa gedengin, ayah oge, memang, kebijakan proses, dekolonisasi, di pemerintahan Portugis, kumaha prosesnya, timur-timur, jantan provinsi ke-27, hayu deh, ngaguar undang-undang, orang mati keda, undang-undang, ya tamakanlah orang hukumnya, jantan orang keda ningal, dinamika, politik timur-timur, di tahun, 75, dugika, lepas, nah, keda maca, cerpenah seno, gumira, ajidharma, jantan pemerintah Orde Barumah, margi, hayu pengalaman, anti-PKI, anti-komunis, jantan nuduh, yang pretelin, te anu hoyong merdeka, jantan partai politik komunis, tak dinararaga, ngalaksanakin, keamanan, supada timur-timur, tetap bergabung, sekarang Indonesia, etas, ngayakin, kebijakan, sami, sekarang, nuju Orde Baru, kebijakan bersih lingkungan, orang nuju Orde Baru, gitu, upami, ayah saderek orang, rama orang, paman orang, anu terindikasi, komunis, biasanya orang, muatiasa jantan pegawai negeri, muatiasa jantan tentara, iya oke, diterapkan di timur-timur, atau liur di timur-timur, margi kan, tadi ayah tilu partai politik, anu paman degana benten-benten, pretelin, hoyong merdeka, udete, hoyong integrasi, anu sayesna, hoyong integrasi, sarang Portugis, ta paman renta orang, upami ayah hijik, keluarga, contona, anu anggotana lima, tinu lima, etta, ayah hiji, nu, proka pretelin, ta etta, proka pretelin, anggota keluarga, dipateni, dipayahan, jatan, timur-timur, berintegrasi, ka orang, anu kawitna, nalika integrasi, jumlah penduduk, na gena peratus ribu, salami 20 tahun lebih, sanes nambih, penduduk timur-timur, te, kalahka, tinggal, tiluratus ribu, gara-gara, kebijakan, bersih lingkungan, iya, iya, ngejantengin orang timur-timur, nyerihate, kumaha, iya, ongkoh, orang, te, hoyong integrasi, hoyong majeng, kalah, kasih, anu jantan korban, gara-gara, ngelaksanakun, kebijakan, bersih lingkungan, kena gitunya, perisa anwar, ngebahasan nonton, hayu, ketetapan MPR, undang-undang, kan lah, barisan orang hukumnya, kalau, oke, tadi, lepasnya timur-timur, memang referendum, nah gitunya, tapi, kena dibahas, oke, timur-timur, tiasa lepas, di Indonesia, seler sama, margi di Indonesia, ayah gerakan reformasi, margi, Pak Hartona, lengser ke Prabon, upami Pak Hartona, lengser ke Prabon, dimana, timur-timur, lepas, mual ayah, gara baca, pernyataan, sanan Agus mau, baca, pernyataan Ramos Horta, thanks full, to presiden, Baya Habibie, terima kasih Pak Habibie, gara-gara, ada reformasi, memberikan opsi, kepada kami, untuk merdeka, jantan, tong, sa, nganana, seolah-olah, timur-timur, hebat, gara-gara, ayah reformasi, gara-gara, Pak Hartona, lengser ke Prabon, sahur presiden, Baya Habibie, timur-timur teh, laksana, sapertos, pebal in the shoes, krikil dalam sepatu, pami orang, nuju jogging, sanan, nanggih sapatu, ayah krikil, terawas, jantan, ah, daripada, ngari-riwo, sana mending, dilepaskannya, takedah gitu, cara ngabahas, nanya, menurut undang-undang, nomor sekian, hayu, undang-undangnya, jantan, orang, sanan, mahasiswa hukum, orang, mahasiswa sejarah, ngebahas, kejadian, kajian sejarah, sabab-sababnya, ya, rupina, margi, ayah patulap, patulina, sumberna, terjelas, jantan, sami, baca biografi, napa harto, baca biografi, alimur topo, baca, arsitek, integrasi, timur-timur, ke Indonesia, benimurdani, panglima abri, katolik, jantan, pinter, pahar, timur-timur, mayoritas katolik, kumacarana, supadas, katolik, diutus, tapi ini murdani, pami diutus, andiswi, rupanya pasti, bikin ngelawan, muslim, abdimah, jantan, keda gitu, cara nganalisis nanya, perisa, ngartos tuh, ngartos tuh, ngartos tuh, perisa, ngartosnya, ngartos, ngartos, sebenarnya, kita baca, Harun Kroh, ya, margi, politik militer di Indonesia, baca David Jenkins, baca buku, usin kuring, baca riklip, baca nusanus, nusin, nusin, analisisnya, keda, keda fokus, ntong, kama namen, ayo, ngebahas undang-undang, jika ngebahas, naonya, mahasiswa hukum, orang sejarah, nyaritakin sejarah, banya, salah jengna, hairun, ni'ma, as-saumi, kebijakan pemerintah, dalam bidang pendidikan, pada serbaru, tayama, san judul sejarah, iraha, waktu, naitanya, pendidikan, tahun, 70, 75, sarang, 85, 88, benten, jantan, hairunisa, masih, teacan jantan, masyur sejarah, yaitu paham, kumacara, ngadamal, judul sejarahnya, teacan, ayo, waktu, na, ya, anu, jelasnya, kumariki itu, nga jawab, nage, kemana-mana, ngebahas, nga, 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 yu, sami, sarang, tadi, undang-undang sentris, menut undang-undang, nomor sekian, kurang, masyur sejarah, bahak, kumaha, kabijakan pemerintah, orde baru, dinawiran pendidikan, di tahun sabar, kumariki itu, kedah nga bahas, ku, penting-penting na, pendidikan, dugika presiden, ngaluarkan, inpres, instruksi presiden, dugika ayah, di jaman, order baru, namina, SD, inpres, sekolah dasar, inpres, yaitu, hiji, contoh, yang pemerintah, concern, kangen, ngambajang, pendidikan, jaman, order baru, ya, kita, program wajar, dik dasmen, wajib belajar, pendidikan dasar, kawitna, statusnya berhasil, pendidikan menengah, jangan, hebat, pemerintah, udah baru, ayah target, rata-rata, bangsa Indonesia, kedah tamat SD, wajar, dik das, kedah ningkatnya, tamat SMP, dan jaman Soekarno, malu, buta hirup, buta huruf, ya, kedah gitu, ngebahas, jangan, ya, ma'ayu, kaman amendita, para ruguh, saya, ya, kalau betoge, nalika, dinararaga, supadus, pendidikan, iya, ini, dikasokin, sarang masalah-masalah politik, khusus nama, mahasiswa, nama diayakin, kebijakan, NKK, BKK, normalisasi kehidupan kampus, badan koordinasi kemahasiswaan, anu disakola menengah, ma'ayak osis, etat, dinararaga, supadus, mahasiswa pelajar, naon junun, diajar, wentong, icikibung, dinawidang politik, ya, nge, di sakola, ayah pembina osis, nge, di perguruan tinggi, ayah, pembina kemahasiswaan, di jurusan, ayah, wadek, tiga, wakil dekan, tiga, urusan kemahasiswaan, ayah, PR, tiga, pembantu rektor, tiga, urusan kemahasiswaan, etat, dinararaga, supadus, murid-murid, mahasiswa Indonesia, junun, serius, dinawidang, diajar, ntong, isikibung, dinawidang politik, ta, edak, dah dibahas, anu gitu, ya, ntong, ngebahas undang-undang, undang-undang, mauh, bungana, sarang sejarahnya, malihan, Presiden Soekarno, ma bilang, orang hukum, tuh susah, diajak revolusi, karena terlalu, taat aturan, harus gini, harus gitu, harus gini, menurut ini, liur orang hukumannya, ngelesaikan masalah, sambau, geta, angges-angges, dah liur, lo bateng undang-undang, itunya, akhirnya, ngebahas, ngedah ngebahas sejarah, ntong, ngebahas undang-undang, iaya patula patelina, sarang sumber, kena baca biografi na, Pak Harto, kena baca biografi na, alim, sanes biografi, seratana alimurtopo, modernisasi Indonesia, strategi, modernisasi Indonesia, kena baca, Menteri Pendidikan, Anu Zaman Harita, Nyusun NKK-BKK, Kalebet, pembinaan OSIS di sekolah, Daud Yusuf, baca buku na, baca biografi na, sarang, ta'i sejarawan, anu jantan menteri hebat, ianya, Nugroho, Noto Susanto, anu ngenalkan, wawasan almamater, Upamin Daud Yusuf, NKK-BKK, Nugroho, Nusun Ngu, wawasan almamater, jantan mahasiswate, kedah rees, ke almamaterna, ntong, ima aringaku, mahasiswate, alumni, pendidikan sejarah UPI, tapi, nterees, setelaku alumni, jantan, iya, pemikiran na, Nugroho, Noto Susanto, iya, kedah baca, buku na, David Jenkins, tadi, ngenaan Soeharto, dan para jantan, tak iya, menteri, anu, Wardiman, Joyo Negoro, nyusun 50 tahun, pendidikan Indonesia, kedah dibaca, supaya terang sejarah pendidikan di Indonesia, tingawitan merdeka, rugi kat tahun 185, zaman Odebaru, baca buku narik lab, sejarah Indonesia modern, SNI, idasnya, itunya, Herunima, tadi, masih kemana-mana, iya, pembahasananya, jantan, teacan, fokus, kuma, salersna, kebijakan pemerintah Odebaru, di nawidang, atikan, di nawidang pendidikan, Pamungkasti Abdul Halim, Abdul Halim, nampaknya, kan KB, sabaripilak, yang terpararubuh, program KB, keluarga berencana, sebagai bentuk penekanan, angka kelahiran, pada masa Odebaru, tahun 7, dikasal 80-an, atau saya, atau sejadah, iya, iya, tiacan jelasnya, naon, KB, usaha, kangen, ngatur, jumlah penduduk, jadi, dijelaskan, emang, sabarah, jumlah penduduk Indonesia, nalika awal Odebaru, tak, kena, ngagunakan, laguna Oma Irama, tanya, 135 juta, penduduk, ke Indonesia, tengdong, tengdong, itu lagu, tahun 70-an, berarti, awal Odebaru, penduduk orang, itu selangkung, di 100 juta, kumarik itu, numutkan PANUDA Baru, iya, upamita dikendalikan, biasa jantan masalah, iya, jauh, kena gitu, cara nyarisan, menurut undang-undang, atau menurut kongres, apa-apa beliut lah, itu namanya, orang mah, kena anu, logis, sebenernya, yang tenang-undang, ini perlu dibatasi, hari jaman Soekarno, memang, gaduh Paman Degan, sahur Presiden Soekarno, Indonesia adalah, bangsa yang besar, saudara-saudara, besar dari jumlah penduduk, besar juga, luas wilayahnya, numutkan PANUDA, orang memang, bangsa besar, tapi, kami bangsa, nasir, pisan, sarang, kita ditunjang, kualitas, sumber daya manusia, baris ngeriwohkan, kumarik itu, kedah diatur, tapi kumacara, ngatur, tadi, saya tak tahu disebutkan, misalnya, saya nge-lengkungan film, film desa, di kaki bukitnya, tapi itu dijelaskan, film itu dijelaskan, tapi, ayah masalah, salah satu menggunaan slogan, dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja, jadi seratku, Pak Harto Nyalira, biografi presiden, nyata, nemuktiin Pak Harto, kange, pemerintah Odoba Rumah, dilemah ya teh, ongkohoyong membatasi, jumlah penduduk, dua anak cukup, tapi presidennya Nyalira, boga budaknya genep, kumah ya teh, jadi upami presiden, berkampanye, hei rakyat Indonesia, dua anak cukup, sekerayatnya mana, anaknya genep, jadi, liur ya teh, saru aja, presiden Soekarno, bahwa, nganjurkan ke masyarakatnya, ulah nyandung, itu liur ya teh, saru presiden Soekarno, hei rakyat Indonesia, praktekkanlah, monogami, jangan poligami, hari mana, apa majikannya, lewiti opat, meren gitu, jantan, keda gitu nya, Abdul Halim, seolah-olah, kuslogan, dua anak cukup, seberes, kabeh anaknya dua, presiden Soekarno, era, sana saya, mereka ngampanyekin, kabetnya, budak saya, genep, arinita, karayat, sina dua, liur ya, sama, misalnya, Abdul Halim, ngitlankin obat, minumlah, influenza, supaya tidak pilak, mana, serangan pilakkan, liur ya, gitu ya, tak, kumari gitu, ayah, cara mengatasi, kumah, supaya jumlah penduduk, rada carang, supaya ayah kawin muda, segala macam, tak, program pendidikan, sarang program modernisasi, tidak dibahas, ya, tak, aku ayahnya program, contohnya listrik masuk desa, tak, ya, tak, seurku listrik masuk desa, mah, kumargi penduduk, kulem, nah, sonten, sonten, sana, rada carang, tak, ngadamal, ngadamal anak, ya, ayah hubungan, tak, antawis listrik masuk desa, sarang carangnya penduduk, upamita ayah listrik, mah, bobo deh, bobo deh, mure, sarang pendidikan, program pendidikan, kus, kumajang na pendidikan, seur, wanoja, seur, pamegat anu pendidikan na tinggi, biasanya upamit pendidikan tinggi, sok, gaduh kesadaran, ah, untuk apa, punya anak banyak, cukup dua saja, sarang rada memperlambat, perkawinan, biasanya mah, kapan, upami, di kampung, mamar, kita ayah pendidikan, 15 tahun, kita senarikah, sana, upamiku, ayah penidikan, kita pertos, mahasiswa, anjina, ayah, yuswa 20 tahun, kita senarikah, bunida, kita senarikah, kita senarikah, kita senarikah, kita senarikah, kita senarikah, pasti bunidanya di atas 20 tahun, margi, bunida, sarjana, kalau halimnya, menjelaskan, slogan dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja, menjelaskan, hari mana anak-anak, menjelaskan, orang sini dua, kalau itu desa di kaki bukitnya, jangan-jangan, itu jelasnya, jelaskan, hasil program KB, seperti sekumaha, menjelaskan, Abdul Halim, hentiasa menekan, angka kelahiran, 80 juta, tinusabra penduduk, ratusan juta, nalika orang merdeka, opat lima sana, jumlah penduduk 70 juta, nalika order baru, tahun 70-an, tadi laguna Oma Irama, 135 juta, berarti dua kali lipat, akhir order baru, tahun 80-an, sabera, 200 juta, sabera, berarti, salasnya, kirang berhasil, nekan jumlah penduduk orang, nyagetos ayakabe, margi, dukakunan orang Indonesia, meresepisan, nyian budak, jantan, kita kena, kena dianalisis, berhasil, program KB, kita, kamu ayakabe, nye, jantan, kena gitu, ngeguarna, tadi nyebatkan, Wijaya Niti Sastro, anjanya ngerat disertasi, kena dianggah, buku nanya, pileran imbah Google, buku Wijaya Niti Sastro, mengenai penduduk Indonesia, itu, nyerat disertasi, nuju sakola estilu, di Amerika Serikat, Wijaya Nye, ini jantan dasar, ngelaksanakin KB, baca oge, biografi Napa Harto, anu tadi, era, jana saya ma, ngampanyakin KB, itu sebab budak saya, ayah genok, itu diakui, itu presidennya Lira, dina biografi nanya, sudah baca oge, buku Nade Kijenkin, suatu marijal, buku Nade Wijaya Niti Sastro, sejarah BKKBN, kena dibaca, itu, supadah, jelas, naun-naun berdiri gue, kalau, buku Nari Klep, buku S&I, saran buku Idan. Tuh, pina gitu, komentar-komentar, di, Sinkuring, mangga, di, tidak mel, makalah, lengkap na, ya, supadah, orang-mah, masih lah sejarah, dan nalika, nga bahas, kena nga bahas, peristiwa-peristiwa sejarah, sebab akibatnya, orang tiasa ngaguar, kajar dan sejarah, kalawan, analitis, saran komprehensif, upami, sumber-sumber, anu diangge, oge, sumber sejarah, anu standar, jangan orang kedah terang, upami nga bahas, KB, buku sejarah naun, anu, luyu, saran sejarah KB, kedah gitu, nga bahas sejarah KB, hayu nga gunakan, buku simkuring, atau lepat, buku simkuring, mengenaan surat kabar, sanes, sanes mengenaan KB, gitu, sanes ke Abdul Halimbae, kalau betkan, sanes na, kedah terang, buku-buku standar, anu ayah, patulapatan, sarang, topik, bahasan, kurang, dupina etabaya, anu tiasa ke pihatur, haturnuhun, karena perhatian saran, oke hatut mohon, sekali lagi, ke para mahasiswa PPG, anu tiasa hadir, di no yaju meeting, ngan hapun tan, abie ngagunakin bahasa Sunda, kangge, ibu chandra, ti jambi ma pangintan, kirang pahamnya, etawet, kupinggana, kineng gitan, paanditnya nuju, nyari ya senon gitu, nujelas ma, mual ngagogoreng ibu chandra, nuju muji-muji, yang ibu chandra te gelis, terang gelis, bu chandra, gelis te hartos na, bager nya, iya memang ciri khas, sim kuring, ngalik kemasian kuliah, ngangge bahasa, anu, campur-campur, supados, masih usah sejarah, teh, gaduh kamampuh, mang pirang-pirang bahasa, sanes bahasa Indonesia baik, tapi, gaduh kamampuh, bahasa indung, bahasa daerah, bahasa internasional, bahasa Inggris, kalibat bahasa Melayu, jaman supados, orang, nalika, maca, buku-buku, maca artikel, dino jurnal, naon bayi bahasa na, tiasa dibaca, tiasa dipahami, hatunuhun, orang pungkas bayi, ku sami-sami, ngalau fajqen, hamdalah, alhamdulillah, shirabilalamin, insyaallah, tepang dayi, dinaminggon payun, kalayan, topik, anu, benten, anu baris, di presentasi, inku mahasiswa, hatunuhun, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, ya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, hatunuhun, mandi, waalaikumsalam, hatunuhun, pakatampi, ya, salepnya, mangga hatunuhun, atunuhun,